Intro Halo semuanya, selamat datang di toko Mbak Satomotiv Saat ini di samping saya ada mobil yang begitu spesial dari Lexus Yaitu Lexus LF30 Electric Nah bagaimana? Bentar ya, simak terus di video ini Memang mobil ini bukanlah mobil yang akan diproduksi dalam waktu dekat oleh Lexus Tapi, ini adalah sebuah prototype yang mengampangkan bahwa Lexus di masa depan akan melangkah dan menghadirkan produk-produk seperti ini Cakep banget Nah kita lihat ya, di bagian depannya Di bagian depannya ini memang tidak ada kayak lobong-lobong gisi-gisi buat angin ya Yang mendinginkan mesin Tetapi, Sprinter 2-nya masih dipertahankan khas Lexus Yang begitu lebar, sehingga menghadirkan nuansa modern sekaligus futuristik Nah pada bagian sampingnya, di sini lampunya begitu besar ya Gede banget, jadi futuristik banget Tidak membayang kalau perisangan mobil ini benar-benar melintas perisanganan serotan Masih bakal menjadi sorotan banyak orang Lalu berancak naik ke atas, di sini ada Ini adalah kap ya Tapi dia bentuknya kecil karena memang tidak ada mesin di dalamnya Melainkan cuma baterai dan lain-lainnya untuk menggerakan Membersihkan kaca, lalu di sini kaca depannya gede Sehingga dari kejauhan maupun dari dalam, mobil terlihat lebih besar Ini benar-benar futuristik dan kerobosan yang menarik Dan patut ditunggu dari Lexus Kemudian pada bagian sampingnya, di sini juga untuk kacanya dibuat gede juga Tapi tampak menyipit ya Karena bagaimanapun juga mobil ini adalah crossover Di sini, di sampingnya dia dikasih chrome Supaya menjadi pembatas antara bagian atas dan juga kaca yang ada di bagian tengahnya Lalu di sini ada seperti air dam Untuk menampung air ya Aliran air, kalau misalkan memang mobil dipakai di keadaan yang hujan lebar Lalu untuk lukukannya, waduh Ini benar-benar seperti kendaraan yang ada di planet-planet ya Futuristik banget di sini Dia dibuatkan seperti aliran angin ya Jadi mobil tampak agronomi sekali Sehingga konsumsi bakarnya atau konsumsi listriknya menjadi lebih efesien Untuk bagian kaki-kakinya Ini gede banget Karena mobil ini, mobil dummy ini ya Dia menggunakan pelek 24 inci Ya memang sih tidak reasonable jualan digunakan Untuk pembutuhan sehari-hari Tapi bagaimanapun juga mobil ini begitu cocok digunakan kaki-kaki yang sangat-sangat lebar Untuk bannya sendiri, dia digunakan ban dari Gutier Dengan profil 285 per 35R24 Ketika ada hendak untuk melihat bagian belakangnya Disajikan juga setuan-setuan menarik yang futuristik Ini adalah satu kesatuan dengan lampu yang ada di bagian belakang Di sini kayak ada bercak-bercak begitu ya Seperti mobil sedang melaju di kecepatan yang tinggi Dan melintas di cahaya berwarna merah Dan disini juga ada lampu rem yang sangat-sangat panjang Menjarot ke bagian tengah Di bokongnya, disini beda banget nih Kan kalau mobil-mobil Lexus, cuma logonya dong L Disini ada tulisan Lexus dengan warna chrome Dan kalau di atapnya disini seperti mobil-mobil sport ya Sport car gitu ya, seperti Lamborghini dan lain sebagainya Karena dibuat seperti menyiket gitu Dan berkumpul di bagian belakangnya nih, lokalnya Tuh Di bawahnya ada tulisan LF30 Mungkin kalau mobil ini diproduksi Disini bagian sini akan menjadi Lamborghini ya Lalu ke bawahnya, disini ada lampu Kemudian di bawahnya disini ada lampu ya Entah ini nanti akan jadi lampu rem Semakan juga, bepernya seperti grill ya Tuh Ini ada petik-petik Yang petik-petik Seperti itu Seperti bagian belakangnya Jadi benar-benar Tuan saya yang diterikkan di bagian depan Maupun di belakang Futuristik Tapi Berbeda begitu Oke, ini adalah penampakan dimana mobil pintunya dibuka Nah, tadi kita lihat emang gak ada door handle-nya ya Tapi bukannya tadi lewat ke bawah sini Cuman ada yang panitianya yang baik karena saya gak berani Nah, di bagian dalam ya Disini benar-benar dibuat futuristik Dan khas mobil modern ya Atau mobil masa depan Dimana kursinya kayak di film-film antariksa ya Tuh Disini Dan setirnya ini spesial Bukan ungar lagi ya Kayaknya seperti stick ya Stick khusus untuk balapan di game console Dan ini ada pencapet jatannya Saya gak tau nanti dia gimana itu Bukan perhatikan ya Dan layar FID-nya Begitu spesial Dengan ada dia seperti 3 lapis ya Nah, disini disajikan layar hiburan Berupa mobil yang udah ngekuat dengan penaga elektrik Lalu jika kita ngeliat di bagian bawahnya Disini Wow Mungkin ya Ini ada iluminasi-iluminasinya Tapi Ini saya gak bisa berkata banyak Karena ini benar-benar spesial sekali Dan kita bisa membayangkan mobil masa depan seperti apa Yang akan dilanjut Lexus sekitar 10-20 tahun ke depan Keren banget Di bagian kursi penumpang Disini disajikan Cuman ada 2 kursi ya Jadi gak bisa digunakan 3 penumpang Karena di bagian tengahnya disini Dia semacam seperti USB atau wireless charging Dan ini ada pengaturan untuk 3 kursinya Tapi Entah akan diatur seperti apa nanti Mungkin ada pengaturan atau Ada Salah-salah lainnya ya Yang tentu Sangat-sangat mudah Ya, itu saja hari ini bersama dengan mobil konsep dari Lexus LF30 Electric Jadi tidak sabar ya Untuk mobil ini Masuk ke dapur produksi Sehingga bisa kita lihat Secara langsung di jalan Maupun langsung mengendarainya Bila anda suka dengan video ini Silahkan tinggal komentar Dan Klik subscribe Serta Jangan lupa untuk baca artikelnya di Kompas.com Saya Rudy Kurniawan Salam Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih